Tutupan kegiatan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-9 Kabupaten Aceh Jaya berlangsung di Desa Tuikareng, Kecamatan Pasiraya, Senin 30 November 2020 malam. Kecamatan Jaya kembali memperoleh juara umum dengan jumlah perolehan nilai 98. Kemudian peringkat kedua disusul Kecamatan Indrajaya dengan jumlah nilai 65. Kecamatan Tenom peringkat ketiga dengan jumlah nilai 48. Kecamatan Kurumsabe peringkat keempat dengan jumlah nilai 44. Kecamatan Darul Hikmah peringkat kelima dengan jumlah nilai 34. Selain itu, Kecamatan Sampoinit peringkat keenam dengan jumlah nilai 25. Kecamatan Pasiraya peringkat ketujuh dengan jumlah nilai 20. Kecamatan Pangah peringkat kedelapan dengan jumlah nilai 16. Dan Kecamatan Setia Bakti peringkat ke-9 dengan jumlah nilai 6. Camat Pasiraya sekaligus Ketua Panitia Zainuddin mengatakan jumlah peserta MTK ke-9 Aceh Jaya tahun 2020 sebanyak 338 orang, 171 putra dan 167 putri, serta didampingi 9 ofisial putra dan 9 ofisial putri, yang diikuti oleh 9 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya. Alhamdulillah pelaksanaan seluruh kegiatan MTK ke-9 Kabupaten Aceh Jaya tahun 2020 mulai sejak tanggal 27 November sampai 30 November 2020 dengan jumlah 23 cabang dan diperlombakan berjalan dengan lancar, kata Zainuddin. Zainuddin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memimpin penyelenggaraan kegiatan MTK ini hingga penutupan. Alhamdulillah pelaksanaan seluruh kegiatan MTK ke-9 Kabupaten Aceh Jaya tahun 2020 mulai sejak tanggal 27 sampai 30 November 2020 dengan jumlah 23 cabang yang diperlombakan berjalan dengan lancar, kata Zainuddin. Zainuddin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penyelenggaraan kegiatan MTK ini hingga penutupan. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini sehingga terlaksana dengan sukses, ujarnya. Selain itu, ia juga meminta Bupati Aceh Jaya untuk memberi sedikit kenang-kenangan bagi kecamatan Pasiraya sebagai kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan MTK setingkat Kabupaten. Sementara Bupati Aceh Jaya, T. Irfan T. B. mengungkapkan meskipun sedang dilanda wabah COVID-19, kegiatan MTK ke-9 tingkat Kabupaten Aceh Jaya tidak menyebabkan kurangnya semangat dari para Kori maupun Kori A dalam berjuang memberikan karya terbaik untuk Aceh Jaya tercinta ini. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengungkapkan selamat dan sukses kepada para pemenang. Terus belajar dan tingkatkan kapasitas sehingga kemenangan yang telah diraih dapat terus dipertahankan, kata Bupati Aceh Jaya. T. Irfan T. B. mengingatkan, bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan dan menjadi batu loncatan ke depan untuk lebih baik lagi. Ia juga berharap dengan adanya momen seperti ini bisa membuat semuanya semakin bermuhasabah, seperti mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah s.w.t. Ia juga berharap dengan adanya momen seperti ini bisa membuat semuanya semakin bermuhasabah, seperti mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah s.w.t. Kepada para pemenang yang telah terpilih pada MTQ ke-9 ini, ke depan perjuangan sangatlah berat, jadi harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, tentunya. Semoga tetap terus berjaga dalam perakhiran yang kita tahu dalam laku daerah kita masih dalam kerahan pandemi COVID-19.